Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial install One UI 2.5 Stabil Android 10 pada Samsung Galaxy A3 2017. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle, bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Sebelum itu, pastikan Anda mempunyai baterai yang cukup. Jangan lupa membackup data seperti foto, video, file, musik, kontak, dan lainnya. Bisa Anda lihat di sini, handphone saya sudah bersih tidak memiliki bloatware, karena saya sudah menghapusnya tanpa root. Silakan klik pada tanda E di pojok kanan atas untuk video tutorialnya. Kita lihat dulu pada tentang ponsel. Bisa Anda lihat di sini, versi Android 8.0.0 Dengan Samsung Experience versi 9.0 Tingkat patch keamanan Android 1 Desember 2018 Kita akan mengupgradenya menjadi yang lebih baru Anda bisa download ROM ini pada XDA Forum Gunakan VPN jika Anda tidak bisa membukanya Sebenarnya di sini ada beberapa ROM One UI untuk Samsung Galaxy A3 2017 Ada ROM A7 port versi 6.0 dengan One UI 2.0 Bisa Anda baca di sini Ada lagi ROM S20 port versi 2.0 dengan One UI 2.1 Dan ini yang terbaru ROM N20 port versi 1.0 dengan One UI 2.5 Ini versi terbaru pada saat video ini dibuat Fiturnya bisa Anda baca sendiri di sini Untuk salah satu bugnya Anda tidak diperbolehkan mengupdate kamera pada Galaxy Store Karena akan membuat aplikasi kamera crash dan tidak bisa digunakan Untuk panduan instalasi bisa Anda baca juga di sini Download juga file partisi ulang universal di halaman ini Bisa Anda download di sini Kita kembali pada handphone Saya sudah mendownload dan menyimpannya pada kartu SD ROM Note 20 Dengan ukuran 2.16GB Dan partisi ulang universal Link download akan saya sertakan pada deskripsi video Pastikan Anda sudah menginstal Oren Fox Recovery di handphone Jika Anda belum menginstalnya Silakan klik pada tanda I di pojok kanan atas Kita matikan handphone Tekan tombol power Tombol home Dan volume atas secara bersamaan Lalu lepaskan jika sudah tampil logo Samsung Kita sudah masuk ke Oren Fox Recovery Bisa Anda lihat di sini Saya menggunakan Oren Fox Recovery versi R11.0 stable Pada menu files Pilih lokasi penyimpanan ROM Anda Kita akan menginstal partisi ulang universal ini dulu Anda pilih Lalu geser ke kanan Swipe to install Tunggu proses ini hingga selesai Dan handphone Anda akan reboot secara otomatis Pilih menu wipe Dan tekan format data Lalu ketik yes Successful data format completed Selanjutnya Anda wipe Dalvik Case System Vendor Data Dan internal storage Lalu geser ke kanan Successful wipe completed Kemudian tekan menu Pilih reboot Dan pilih recovery Lalu geser ke kanan Kita sudah kembali ke recovery Tekan panah ke atas ini Pastikan tidak ada error di sini Selanjutnya cari ROM yang sudah Anda download Hrom N20 port versi 1.0.zip Pilih ROMnya Pastikan pilihan Anda benar Lalu swipe to install Tunggu proses instalasi ini hingga selesai Install zip successful Tekan wipe cache Lalu geser ke kanan Terakhir tekan reboot system Sekarang kita sudah masuk pada proses setup Pilih bahasa Anda Tekan tanda panah ke kanan Centang yang Anda setujui saja Lalu tekan berikutnya Jaringan wifi saya lewati dulu Saya memilih jangan salin Agar seperti handphone baru Login akun Google juga saya lewati Agar proses ini lebih cepat Sesuaikan pilihan Anda Dan tekan terima Kunci ponsel saya lewati Akun Samsung juga saya lewati Terakhir tekan selesai Dan ini adalah tampilan paling awal Dari ROM One UI 2.5 Pada Samsung Galaxy A3 2017 Mari kita lihat pada tentang ponsel Bisa Anda lihat disini Versi One UI 2.5 Dengan Android 10 Tingkat patch keamanan Android 1 Agustus 2020 Awal nama handphone ini adalah Galaxy Note 20 Karena ROM ini diporting Dari handphone tersebut Ini sudah Android 10 Jadi sudah mendukung tampilan gelap Pada layar Super AMOLED Lebih nyaman menggunakan tampilan gelap Seperti ini Pembuat ROM menyarankan Untuk mendinginkan handphone dahulu Mungkin jangan dipakai sekitar 30 menit Agar handphone dingin dan lebih stabil Sekarang handphone sudah saya atur-atur Dan diisi daya ROM ini mendukung layar kunci dinamis Jadi wallpaper akan berganti-ganti Tiap Anda menekan tombol power Saya akan melakukan quick review Saat ini saya hanya menginstall satu aplikasi Menu ini sangat bersih Tidak ada bulletware Bahkan browser saja tidak ada Hanya ada Google Ini hal bagus Mari kita lihat penyimpanan yang tersedia Disini tersisa 7,1 GB Tadi sebelum saya update aplikasi sistem Ada 8 GB Sekarang terpakai 8,9 GB Dari 16 GB Ini adalah tampilan handphone setelah beberapa jam saya gunakan Sudah saya atur-atur Sudah menggunakan Nova Launcher Dan icon pack One UI 6 Agar tampilan lebih modern Penyimpanan saat ini terpakai 11,39 GB Karena saya memasukkan lagu Pada Galaxy Store Saya tidak mengupdate aplikasi kamera dan foto editor Agar tidak crash atau rusak Sesuai saran dari pengguna lain Di sini juga ada game launcher Tapi saya jarang menggunakannya Tampilan kalender seperti ini Aplikasi kamera Mendukung perekaman video 1080p Baik kamera depan maupun kamera belakang Sudah mendukung perekaman video efisiensi tinggi Yaitu HFC atau H265 Ini hal bagus Karena Anda bisa menghemat storage 40 hingga 50% Dengan kualitas yang sama Dibandingkan dengan video pada umumnya Yang masih menggunakan kodec AVC atau H264 Untuk UI video juga lebih bagus Karena Anda bisa rekam 1 kali atau 2 kali zoom Dengan sekali tekan Seperti ini tampilan panel kontrolnya Ada always on display NFC Dan ada perekaman layar bawaan di sini Karena layar handphone ini 720p Jadi saya memilih 720p saja Ada juga fitur Dolby Atmos Edge Lightning Dan penelusuran judul lagu Jika Anda terbantu dengan video ini Silakan memberikan komentar di bawah Jangan lupa like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar Dan ikuti saya di media sosial lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe